selamat menikmati 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 itu kehabisan tisu dan aku juga belum belanja bulanan jadi disini aku gak pake tisu dulu ya teman-teman gak apa-apa insyaallah masih awet dan disini aku petikin untuk cabai merah, tadi aku skip aja supaya gak terlalu lama dan disini aku lanjut untuk tuang togenya ke dalam kotak karena ini tuh banyak ya teman-teman alhamdulillah kalau toge tuh 3000 aja tuh udah sebanyak ini dan aku jadiin 2 kotak gitu, dan ini juga aku ganti karena aku salah ambil kotak yang kecil, jadi aku ganti dengan kotak yang ukuran sama dengan toge yang satunya lagi alhamdulillah untuk toge itu stoknya lumayan banyak dan disini juga mau lanjut untuk petikin tangkai si cabai burung atau cabai setannya ini, ini tuh juga lumayan banyak banget, 1 per 4 menurutku aku tuh kalau bikin sambalnya tuh dicampur gitu ya teman-teman cabai merahnya aku campur dengan cabai burung gini dan disini juga untuk potong-potong cabainya aku skip aja aku speed supaya cepet gak terlalu lama jadi teman-teman ngeliatin aku petikin cabainya dan untuk bawang putihnya aku keluarin dulu ya teman-teman karena mau aku masukin dulu untuk bawang merahnya di bagian bawah nanti yang paling atas baru aku taruh bawang putihnya bawang putihnya ini tuh lumayan ya teman-teman 5 ribu dapet 6 bonggol atau 6 bungkoh gitu dan disini aku masukin juga untuk tempenya oh ya teman-teman semua sambil nontonin video aku pagi ini lagi ngapain dan teman-teman ada yang nonton video aku ini di jam berapa boleh tulis di kolom komentar oke dan terakhir ini aku mau taruh kentangnya dulu ke kotak ini juga aku mau pindahin jeruk nipisnya ke satu kotak kentang aja karena sedikit ya teman-teman tanggung juga kalau aku mau pisahin di khusus kotak dan ini aku mau keluarin untuk bumbu dapurnya lumayan 2 ribu dapet 3 biasanya aku tuh beli yang persatuan gitu ya teman-teman 1 jahe 1 lengkuas yang kayak gitu gak dibungkus-bungkus gini tapi gak apa-apalah karena tadi tuh aku mau cepet lebih praktis aja beli yang kayak gini udah ada daun salamnya juga serai dan disini lanjut aku susun jadi satu aja untuk plastik bumbu dapurnya gak aku buka gitu ya teman-teman sebenarnya sih dibuka ini tuh pas aku mau masak ke esokannya cuma karena pas lagi ke shoot ini lagi gak aku buka aja dan alhamdulillah ini dia untuk belanja mingguan aku udah selesai aku masukin karena untuk merica aku tuh udah habis banget itu udah kosong banget ya teman-teman di botol ini aku lanjut untuk refill aja untuk 5 bungkus merica atau ladaku ini ke dalam botol mericanya oke udah selesai alhamdulillah lanjut aku mau buangin dulu untuk sampah plastik di mericanya ini dan lanjut aku kembaliin ke tempatnya semula dan disini juga aku mau susun dulu ya teman-teman karena berantakan untuk di tahunya disini aku kasih air ini tuh bukan air panas ya teman-teman karena dispenser panas kutu lagi rusak oke alhamdulillah ini dia untuk cabai-cabai bawang, toge, tempe, dan tahunya udah selesai tersusun lanjut disini aku mau tutup-tutup dulu untuk tahu toge cabainya dan nanti kemudian aku mau masukin ke dalam kulkas oh ya untuk total belanja aku minggu ini aku tuh lupa ya teman-teman berapa pastinya yang jelas aku tuh bawa uang 200 ribu dan itu tuh masih ada sisa gitu dan aku juga masih bisa beli sarapan lontong padang tadi dan udah selesai disini aku mau masukin dulu tahunya ke dalam kulkas dan ini tuh untuk bayem, kangkung, sawi, labu siem, dan buncis tadi udah aku susun duluan ya teman-teman ke kulkasnya dan gak aku keluarin dari plastik gitu tapi gak aku record yang aku shoot cuma pas di food container ini aja oke teman-teman sekian dulu ya teman-teman video yang bisa aku share ke teman-teman semua semoga ada nilai positifnya kalau ada yang belum subscribe channelku silahkan di subscribe ya aktifkan lonceng sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum dadah sub indo by broth3rmax